Halo teman-teman semua, harus tahu ID kembali menyapa kalian dengan tutorial ya. Kali ini tutorial mengenai halaman Facebook. Jadi kenapa konten atau halaman Facebook kita tidak direkomendasikan sama pihak Facebook? Otomatis, kalau tidak direkomendasikan maka viewer dari konten kita itu menurun ya. Atau tidak ada yang nonton sama sekali. Nah, di sini kita akan cari tahu kenapa alasannya. Jika kalian sudah buka dashboard profesional, kalian tinggal klik aja di bagian rekomendasi halaman. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, konten yang ditandai. Klik aja kalian, klik kelola konten. Nah, di sini postingan yang tidak kami sarankan. Berikut konten yang bisa menjadikan halaman Anda tidak disarankan kepada orang-orang. Jadi kita klik aja tanda panah kecil yang ada di pojok. Nah, di sini untuk dampaknya sudah dijelasin ya. Pengaruh kemampuan halaman Anda agar dapat direkomendasikan. Jadi mengurangi distribusi halaman Anda seperti viewer dan juga interaksi. Dan cara ini tidak berdampak terhadap penghapusan halaman pen-fans kalian ya. Jadi tidak masalah. Jadi tinggal klik aja di sana ada ambil tindakan. Lalu klik hapus. Nah, di sini kita langsung kembali lagi ke bagian rekomendasi profile ya. Nah, sekarang di bagian kelola konten itu sudah bisa direkomendasikan. Ya, sudah centang biru. Konten direkomendasikan dengan memulai percakapan yang sehat dan berbagi konten unik. Artinya kami menampilkan halaman Anda kepada orang-orang. Nah, setelah itu kita klik di bagian kualitas halaman teman-teman di bagian bawah. Nah, sekarang untuk kualitas halaman ini sudah sehat ya. Tidak ada pelanggaran standar komunitas. Jika ada konten di halaman Anda melanggar komunitas, ini bisa berdampak terhadap halaman ya. Jadi terkena pembatasan atau akun dibatasi seperti yang muncul di rekomendasi halaman tadi. Nah, sekarang halaman Facebooknya ini sudah sehat. Jadi, saran dari saya adalah hindari konten-konten yang dianggap bisa melanggar perdemokan komunitas atau kebijakan dari pihak Facebook. Ya, kalian pengen tetap menggunakan fitur monetisasi iklan in stream atau ikan real teman-teman ya. Jadi upload aja video yang ramah untuk pengiklan. Supaya konten kalian ini bisa cepat atau halaman kalian bisa cepat dimonetisasi ya. Jadi otomatis kalau konten kalian itu ramah untuk pengiklan, maka pihak Facebook akan merekomendasikan konten kalian ke berbagai orang ya, atau ke orang-orang. Nah, jadi segini aja pembahasannya mengenai standar komunitas Facebook. Semoga bermanfaat. Kalau suka, tekan like. Wassalamualaikum.